Mo Siddiq membawa 2 berita baik setelah pulang dari Eidenberg. Satu, akan ada Eidenberg Fringe. Kedua, Ketawa akan aktif kembali. Nah, Fringe ini juga adalah festival di mana senimannya banyak yang bunuh diri. Hah? Tapi tahun ini nggak ada. Kenapa? Bayar bis 5 pound, barijeng lempang 8 kilo. Ayo mah mending KGBK. Mending ayo ngelengit deh. Mana jiwa seniman lu? Ada. Ah, kenapa sih emang dititah meeting ke HSE? Oke, saya pikir sih ya. Kelihar. Kelihar, kenapa sih emang? Ah, ah, ah. Kembali lagi di taras belakang bersama saya, Rado Fenadi, dan juga... MacDani. Dan kali ini bersama Mo Siddiq. Kembali lagi teman-teman. Ini kita bocorin aja sebelumnya. Kita sudah syuting juga sama Kang Mo. Sebelum Kang Mo pergi ke Eidenberg. Tapi audionya tidak ada. Dibungkam. Karena kita banyak sekali mengkritik pemerintah Uganda. Nggak usah se-se-Uganda. Apa tuh? Indonesia bilang aja. Enggak. Saya mau Indonesia mau baik. Bagus. Kenapa takut masih takut di Panji aja ngomong? Panji aja masih hidup. Panji aja udah banyak. Ya kan backup kamu di MLI kuat. Ya kan duit banyak, abis di New York balik lagi. Kayak orang pengusaha, abis di sini, judi di China. Balik lagi ke sini ya. Tapi itu juga perjudian, Panji ke New York. Kan emang Panji aja nggak boleh. Gambling itu bukan perjudian dong. Gambling. Beda dong. Gambling-gambling perjudian dong. Gambling artinya apa? Perjudian. Tapi kan ini judi dalam artian... Ya emang kamu usah. Itu kan istrinya Panji. Gambling artinya... Gamila. 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 Teman-teman kali ini kita... Maka kedatangan teman... Jadi moksil dikirin udah teman kita lama banget dari zaman kita masih di Bandung. Tapi kita spesial kali ini bukan membahas tentang masa lalu. Karena kita tuh ternyata udah banyak mau yang komen-komen. Ih seru nih di terasnya pertanyaannya nggak kayak di podcast lain. Emang lu nanya apa? Nggak, kalau bintang-bintang lain gitu. Kalau kayak di podcast lain, kamu sehat? Nah kita dibalikin. Sehat kamu? Umak? Umak? Salah lagi. Salah lagi. Dia suka lempar di lu aja. Tapi itu musik sendiri kan selalu gitu. Kali ini kita akan ngebahas cerita Mosidik. Ini kayaknya belum pernah dibahas dimanapun. Cerita pengalaman di Edinburgh. Belum ada kan nih podcast lain? Belum ya? Belum, belum. Berapa lama di Edinburgh? 29 hari. 20 sebulan? Eh, sebulan lebih ya. 31 hari. Kalau pertunjukannya 29 hari. Oh, sebulan lebih sehari. Nyebutnya Edinburgh. 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 Doing. Kan B-U-R. Saya juga nanya. Kenapa itu Edinburgh? Gitu. Terus jawabannya? Nggak ngerti dia. Nggak ngerti gue ngomong apa. Maksudnya nggak penting pertanyaan kayak gitu. Itu bagian negara mana sih Edinburgh? Edinburgh itu di United Kingdom. Di UK. UK. Jadi Scotlandia. Negaranya Scotlandia. Negara Braveheart. Indonesia cuma ada kayak Timor-Leste-nya gitu. Itu dua negara beda sih. Cukur-cukur. Kan Edinburgh darah katanya. Anjing. Tolol batis. Tadi Edinburgh. Edinburgh kota. Oh kota. Negaranya negara Scotlandia. Camatan dan. Negaranya Skotlandia. Kota. Kota. Negaranya Bandung. Negaranya Skotlandia. Skotlandia. Ada di UK. UK. Eh, seharusnya Timor-Leste ya. Kota-Nya Timor-Leste. Tapi Timor-Leste asup ke negara lainnya. Emang negara sendiri aja. Skotland masuk. Kok masih ada negara masuk dalam negara sih? United. Makanya mau merdeka Skotlandia. Jadi merontakan. Oh. Dulu itu. Sejarahnya nih ya. Kalau kita baca sejarah ya. United. Semua itu dibawa jajahannya Inggris itu. Namanya United Kingdom. Belum ada negara Skotland. Belum ada negara Irlandia. Meskipun mereka nggak United ya sebenarnya. Iya. Justru nggak United. Karena lebih ke pressure kingdom ya. Karena tertekan. Terus mereka akhirnya berontakan. Nggak mau dijajah gitu. Berontak lahirnya. Lahirlah negara-negara kayak Skotland, Irlandia. Tapi sekarang masih UK. Tapi masih dalam naungan United Kingdom. Jadi kalau visa. Kan mereka baru Brexit. Kalau apply visa harus UK sendiri. Kalau apply visa harus UK. Artinya lo bisa ke Inggris. Ke Irlandia. Ke Skotlandia. Bisa ke Wales. Berarti lo ngurus visanya di kedubusan Inggris. Di sini. Inggris. Kalau Brexit yang tol itu kan berbes exit. Berbes exit. Meninggal. Meninggal banyak. Ber75 ya berapa? Banyak. Bukan. Tiket keluarnya tol. Mau main orang meninggalnya. Jadi. Buat teman-teman yang belum tahu. Warga Baris yang belum tahu. Jadi Mosidik ini bersama. Berapa orang? Ada Regiasi Buan. Ada Dana Pandawa. Ligwinahan Anto. Sama Bendanio. Sebenarnya seharusnya sama Annie Yang. Cuma dia visanya ditolak. Kenapa visa bisa ditolak? Karena dia muda dan hot. Gak ada dong alesannya. Beneran. Beneran. Serius? Serius. Jadi kalau lo. Jangan bercanda kamu. Kenapa mau ditendak? Mosidik sering membantu hidup kita. Kenapa mau main tendang-tendang aja. Jadi dia kan ditolak. Kalau UK itu asik. Kalau ditolak dikasih tahu kenapa. Nah dia itu single. Single masih muda. Terus self-employed. Self-employed itu maksudnya? Self-employed itu. Jualan? Ya profesional. Bukan kerja di tempat orang. Punya perusahaan sendiri. Sekarang jual diri. Self-employed. Iya. Terus udah gitu. Yang keempat adalah. Pemerintah UK itu ngerasa. Bahwa any yang itu. Nggak punya reason. Buat balik Indonesia. Takut menetap. Apakah itu. Takut menetap. Terus sama bule-bule sana. Segala macam. Berarti orang Inggris lebih sehujun orangnya. Hujun. Negara maju. Tapi kan belum tentu. Dia betah di sana juga. Kemungkinan besar. Betah. Lu betah nggak? Betah. Iya berarti udah. Kalau gue kan. Kalau gue punya anak di sini. Punya pekerjaan di sini. Pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Kalau any yang bisa aja dia nggak. Bisa aja di sana. Dia micet. Emang tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya tinggal di sana. Ya kan jadi beban negara. Bukan negara kita. Bukan akhirnya any yang jadi warga negara sana. Emang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kan nikah lah. Atau kerja yang benar. Atau apa-apa. Komedian lah. Naun sih. Nggak usah jauh. Naun sih mana sih? Orang itu. Nah naun sih mana kan itu? Nah emang orang Ciaapus. Emang orang Ciaapus. Ada bahasa anaknya. Si Anun itu nggak bodohnya jauh-jauh tinggi. Eh tadi belokan. Nggak bodohnya. Nggak sudah di Bali. Sampai segitunya ya. Tengah kan jauh-jauh negara Siga UK gitu menolak. Dan Jakarta kan sok menolak tiap lebaran kan. Orang-orang pendatang ke Jakarta. Kalau nggak jelas. Tapi kok tetap bertambah. Tapi sudah mulai dihapuskan sejak jaman. Pas Waharto. Itu bukan dihapuskan ya. Yang punya tato doang. Kalau jaman Pak Harto mah. Yang punya tato doang. Nah terus berlima nih. Berlima. Tapi visanya keluarnya sencret-sencret. Jadi gue dulu sama Reggie. Jadi gue berangkat duluan. Seminggu kemudian Dana Pandawa. Seminggu kemudian si Ben. Nah kalau Liguina sebenarnya nggak dari Indonesia. Karena dia nganterin anaknya sekolah di Belanda. Jadi karena lagi Belanda. Udah ngurus aja visa UK. Lu kesini gitu. Makanya Liguina datangnya seminggu terakhir. Oke mungkin buat warga waras yang belum tahu juga nih. Jadi Mos Siddiq bersama lima orang ini. Kan memang adalah komika Indonesia. Yang membangun karir juga dengan berbahasa Inggris. Makanya mereka ada kesempatan. Lu berangkat itu diberangkatin? Ditunjuk atau lu volunteering? Jadi gini. Harus tahu dulu. Edinburgh Fringe itu adalah festival art performance terbesar di dunia. Oke. Jadi bukan hanya stand-up komedian di situ. Bukan hanya stand-up komedian. Tapi komedi itu mengambil sepertiga dari semuanya. Memang paling gede. Oke. Jadi komedian itu paling banyak di sana. Yang pertama itu satu kota selama 28 hari. Oke. Setiap hari. Ada festival. Setiap hari ada pertunjukan. Ada sekitar seribu. Eh sorry. Ada sekitar 800 venue. Anjir. Satu kota. Satu venue itu bisa pertunjukan dari setiap jam. Dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Ini pertunjukan yang gedungnya disiapin atau memang sudah ada? Semuanya. Pokoknya ada ruangan kecil. Jadi tempat stand-up. Cafe jadi tempat. Cafe jadi tempat. Pokoknya semua aja. Edinburgh ini gedenya. Ada seratus seribu pertunjukan. Seratus? Seribu pertunjukan. Hari warga Edinburgh itu berapa? Itu warganya nggak nonton kayaknya main semua ya? Warganya memanfaatkan efek ekonomi. Oke. Jadi jualan cilok. Oh, itu tadi. Orang tadi orang cilok. Jualan kolak. Kolak-kolak gitu. Iya. Bentar, bentar. Pesen minum dulu. Oh iya. Halo minum? Pesen. Halo. Iya ada Mosidik. Pesen-pesen minum. Gua es kopi miek mana ya, London? Teh tawar panas. Teh tawar panas. Mosidik es simpastatin ya? Oh, seolah gitu. Iya. Terus trol. Sama gua ini. Gua lagi ngurang-ngurangin makan. Makannya inilah ya makanannya. Gua lagi ngurang-ngurangin makan mahal. Tegungan duit. Tegungan duit. Tegungan duit. Tegungan duit. Tegungan duit. Tegungan duit. Ya kan ngurang-ngurang. Saya minta itu aja. Makanan jelek. Apa tuh? Goreng. Gorengan, gorengan ya. Oke. Terus, Edinburgh itu penduduknya berapa emang? Enggak banyak. Tapi memang mereka manfaatkan. Jadi semua harga hotel jadi 4 kali lipat. Mereka jualan merchandise. Si makanan juga mahal sekali. Lu sekali makan di sana 12-13 pound. Satu pound itu 19 ribu. Harga normal atau harga karnafri? Harga festival namanya. Jadi gue nginep tempatnya harga festival. Ini harga festival. Sama kayak Indonesia harga COVID lah dulu. Iya, iya. Harga gitu. Jadi ini udah kayak yang ke-75 tahun. Si Fringe Edinburgh ini udah 75 tahun. Jadi kemarin itu yang ke-75. Lebih tua dari Indonesia, Jer. Iya. Jadi kita masih, mereka, weh, weh, weh. Oh, party. Weh, weh, weh. Gitu. Enggak. Apa? Apa ya? Masu makin anjingnya. Penyelenggaran berat pemerintah dong. Puntah. Penyelenggaran. Oh, iya. Oh, iya. Roma Irama. Ini arga festival ya? Gitaris Roma Irama. Bukan. Apa? Oh, Ridoro. Oh, makin. Oh, iya. Tampak dua kali. Dua kali. Kenapa sih makin dulu? Kenapa? Tawar panas siapa? 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 Biasa dia. Sabu enak pakai panas. Tawar panas siapa? Tawar panas siapa? Tawar panas siapa? Eh, Mangjang. Ini baru dari Skotlandia. Skotlandia. Mana oleh-olehnya? Wih. Kenapa? Skotlandia lain ke Purwakarta. Tawar panas siapa? Tawar panas siapa? Wajar ke negara lain. Kan dia perlu oleh-olehnya. Walaupun sempat dulu lima tahun kan di Skotlandia? Wales ya? Wales apa Skotlandia? Gimana? Dimana? Afrika. Berjemur ya? Taduh, Afrikanya dimana? Afrikanya dimana? Timur Tawar tuh. Emang masih pakai sana? Di timur atau di tengah? Di tengah? Dijawab. Kalem, ini Edinburgh Festival berarti teman-teman udah 75 tahun. Berarti memang sudah sebesar itu. Itu yang menyelenggarakan sebenarnya menyelenggarakannya kota. Jadi ada venue yang dipunyanya kota, ada venue yang independen. Dinas Pariwisatana lah ya? Ya, ada yang kayak gitu. Oh berarti? Itu saking pentingnya festivalnya, lu kalau ke University of Edinburgh, itu ada S1 Festival sama S2 Festival. Maksudnya? Belajar festival. Jurusan festival. Jurusan festival? Jurusan festival. Apa aja yang dipelajarinya? Lighting gitu beneran. Event organizer gitu ya? Dia tuh gini, jadi kalau sekarang tuh tema-tema festivalnya adalah festivalnya Green. Green Festival dia jadi, ini plastik, lingkungan, terus dia ada yang, apa namanya, festivalnya berkesenambungan, friendly, friendly sama orang cacat, friendly sama LGBTQ, gitu. Jurusan festival itu pasti kelasnya di belakang ada atas ya? Iya, berdiri. Iya, berdiri. Kalau yang depan, VIP, yang platinum. Belajarannya berdiri semua, selama lima tahun. Jadi semua talent komedi, balet, segala macem, itu ngumpul semua di situ. Itu talent-talentnya dari lokal atau ada yang seluruh dunia? Seluruh dunia. Lokal juga banyak. Kita kan juga dari Indonesia. Yang paling jauh? Jim Bafri. Gue jauh banget, jauh banget. Dengernya gue jauh banget. Jim Bafri. Oh, yang paling jauh Australia dong? Kalau dari sana Australia paling jauh. Paling jauh Australia. Banyak orang Australia. Ngirim negara ini yang ngirim komedian doang atau? Itu lo boleh, siapa aja. Boleh. Tapi mereka ada tempat-tempat yang harus dikurasi. Ada yang lo bisa independen aja. Jadi lo bayar tempat aja. Bayar tempat, lo jual tiket, mau terserah, mau gimana. Jadi kayak inilah, kalau ini stand bazar, lo boleh tuh. Tapi harus bayar. Ada yang bayar, ada yang enggak. Ada yang suka-suka aja, terserah. Boleh enggak, Maksudnya enggak daftar ke pemerintahnya. Tapi gue udah punya tempat nih untuk ikut. Nah, cuma kalau lo enggak. Register, lo enggak akan ada di buku besarnya gitu. Ada buku kuningnya gitu. Oh, oke. Gue enggak bawa, seharusnya gue bawa. Ada bukunya segini tebalnya. Lo tiap buka tuh ada halaman. Oh, lo udah masuk ke situ berarti? Isinya buku itu jarum pertunjukan? Jarum pertunjukan. Profil juga. Jarum pertunjukan, ada yang onlinenya. Nah, kalau gue itu kan, jadi ada dari situ tuh banyak EO-EO kecil. Nah, gue itu EO-nya ada namanya Gilded Balloon sama The Stand Comedy Club namanya. The Stand Comedy Club itu mereka punya 5 area. Satu area ada 4 sampai 6 venue. Gilded Balloon itu punya 3 area. Satu area punya 11 sampai 12 venue. Di Skotlandia? Di Skotlandia. Blackpink gak diajakin? Blackpink tuh udah... Nah, terus pertanyaan tadi. Lo itu kesana itu ditunjuk, diberangkatkan promotor? Diberangkatkan promotor sama Matt About Comedy dan Indofringe. Kairos Indofringe. Jadi, Indonesia tuh mau bikin Fringe, kita udah franchise kerjasama sama Skotlandia. Jadi, akan ada Indofringe itu bulan November di sini. Lu terlibat juga dalam ini? Iya. Gua jadi... Apa? Bisa. Kan kita main dulu Indofringe pertama, Jack Fringe. Jack Fringe. Itu adalah pertunjukan kita pertama. Iya, benar. Yang duitnya dimakan sama itu kan, si anjing gitu. Berarti di Indonesia bakal berapa banyak panggung? Di Indonesia tuh rencananya kayak di Jakarta ya. Di Jakarta tuh akan ada 3 kluster. Yang pertama di Kemang. Kemang itu dari American Club sampai ke Hotel Kemang. Apa ya namanya itu ya? Ayo, ayo. Punya Sandiaga Uno bukan? Nggak tahu gue. Iya, ada Hotel Kemang. Grand Kemang. Hotel Grand Kemang. Itu ada sekitar 6 venue. Kayak di American Club ada 4 venue. Di Hotel Kemang itu ada 4 venue. Jadi, kalau dari Kemang doang, untuk kan cuma 2 minggu kalau kita mah ya, cuma 2 kali weekend, itu ada 100 pertunjukan. Wow. Cuma 1 kluster. Nanti ada kluster yang lain di, apa itu namanya, Taman Isra Manzuki. Ada 1 lagi di Peak nanti. Sebelum, sebelum kita bahas yang Indo Free, kita bahas juga di Edinburgh nih. Biar nanti orang ngeh seseru apa, jadi orang bisa datang nanti ke Indo Free. Edinburgh kemarin, lu berarti diberangkatkan oleh promotor. Iya. Kita diberangkatkan oleh promotor. Promotornya booking 2 tempat. Yang satu di Gilded Balloon Teviot, namanya, satu lagi, The Stand Tree. Gosik-gosik, katanya lu juga didukung sama negara kan? Iya, bukan dibayarin dah, boleh, gitu. Gitu doang. Serius? Silahkan. Tidak ada transport, konsumsi dari seluruh Indonesia. Tapi dapet KTBLC buat visa. Nah, satu aja nggak lolos tuh. Biar nggak satu dong KTBLC-nya. Tapi lu gimana tuh perasaannya pemerintah tidak support? Support? Tapi supportnya gini doang. Ini support ini. Support ya itu juga. Support. Apa gunanya ini lu nggak dateng, dapetnya juga tetap bisa berangkat kan? Bisa. Tapi gini loh, maksudnya gini. Gua sih nggak nyalain ya, karena memang susah sekali, sulit sekali menggambang. Jadi pemerintah, apa namanya, kementerian pariwisata itu belum pernah datang ke sana. Jadi pas gua presentasi, mereka juga nggak kebayang. Iya, pasti. Nggak ada orang di sini nggak ada, makanya gua itu bawa anak-anak ke sana, termasuk gua ngajakin panji, segala macem. Karena gua ketika gua cerita kayak gitu, tuh nggak kebayang sama orang kayak gimana. Lu tuh harus ngalamin. Pemerintah mengirimkan. Untuk? Survei. Survei. Itu gua senang banget. Ada. Berapa orang tuh? Sandiaga Uno? Seharusnya pandi Sandiaga berangkat, cuman... Dia lebih sibuk untuk cawapres kayaknya. Cuman semua deputi-deputi datang. Itu gua senang banget mereka datang. Karena akhirnya gua nggak usah ngejelasin. Mereka ngerasa festivalnya sendiri, terus mereka ngerasain bahwa, oh ini penting banget. Mereka ketemu tuh sama University of Edinburgh, ketemu sama kementerian di sana. Tapi tetep nggak ngasih apapun ke tim Indonesia. Kayak, tapi itu Indo Fringe itu, itu memang di bawah, nanti bakal di bawah kementerian. Nggak, di sananya lu. Di doang juga? Tahun depan kayaknya... Nah... Ah, tahun depan bro, presiden cuman ganti, ganti. Jangan ngomongin tahun depan lah. Lu di sana, kan datang nih deputi-deputinya. Terus ada Dubes Indonesia juga kan di sana. Aduh nggak, Dubes. Padubes di London. Di London. Iya, gua ke London. Di service-nya sih? Kalau di London, iya. Di service berapa ribu kilo tuh? Saya 20 ribu itu, ganti ini. Ganti filter oli ya. Nggak masuk, bro. Nggak. Udah punya mobil lagi kan, sekarang? Udah, alhamdulillah. Lagi mikir nih service-nya. Gua ajak kemarin lebih 2 ribu, anjir service. Lebih 2 ribu kilo. Nggak apa-apa lah. Kalau kan misalnya lu balikin, kan lu punya 5 ribu. Kasih Iwan Fals aja. Ribu-an kilo. Oh iya, anjir. Gokil. Lulusan Edinburgh kan? Kenapa lulusan Edinburgh? Apalui one palace. Tapi ya setidaknya pemerintah akhirnya nanti tahu ke depannya. Tahu, tahu. Gua yakin. Jadi sesuatu yang bagus. Ya, kan nanti yang ganti menterinya doang. Kalau dia putus segala macem, enggak ganti ya tuh. Enggak pertanyaan gua, kalaupun pemerintah tahu terus apa? Ya itu, Indo Friends itu. Indo Friends itu semuanya dibantuin pemerintah. Dicariin sponsor, dicolek-colekin. Eh, boleh-boleh, boleh-boleh, boleh-boleh. Ini terbantuin. Oke, oke. Ya itu, maksudnya tuh untungnya. Sebenarnya, kalau lu punya pengacara, dirukung pemerintah, sebenarnya... Nah, selain stand-up, ada nggak dari pihak sana untuk di Indonesia? Jangan stand-up dong, di Indonesia kirim apa ke artnya gitu. Belum, belum. Ada, menurut gua di Indonesia baru. Karena pakai bahasa Inggris semua ya. Mau apa? Kita kan pernah nyobain improv, bahasa Inggris gagal. Enggak, maksudnya bukan komedi. Ini bukan komedi doang kan? Oh iya. Ngirim pejabat, kan lucu-lucu. Iya, iya. Tapi kan sedikit yang bisa bahasa Inggris. Seharusnya sih ada ya, pemain musik. Iya. Di sana tuh memang... Jadi gini, mentalitasnya tuh bukan... Jadi kayak kemarin gua ditanya sama Mas Indra... Mas Indra, Mas Indra Yudhistira. Tapi memang ini semua orang nanyain ini ke gua. Mau? Siapa yang nama-nama gedenya? Lu juga pasti mikir gitu kan? Siapa nama gedenya? Tapi mentality festivalnya bukan itu. Mentality festivalnya adalah gini. Untuk komedi aja ya, nanti gua kirimin foto, nanti lu tayangin. Di sana ada tulisan gini. To watch a comedian before they have a big name. To discover a comedian. Jadi itu mentality penontonnya. Oke. Kayak penonton-penonton open mic lah ya? Iya. Jadi mereka pengen ngeliat, pengen discover gitu. Wah ini gini. Akhirnya mereka ntar berapa tahun lagi dari sekarang. Gua nonton orang ini cuma bayar 12 pound. Pertunjukan gua cuma harganya 12 pound. Itu tetap banyak yang nonton. 12 pound tuh kenal juga kagak. Kali 240 ribu. 230 ribu. Gak lebih mahalan show-nya Pamowa ya? Pamowa berapa ya? Gak Pamowa 75 ribu. Jauh banget. Maksudnya kan orang tahu Pamowa kan? Kalau ini memang orang-orang yang memang tidak tahu siapa yang isinya. Atau mungkin itu sebenarnya cuma trik marketing doang. Kayak biar mereka gak usah bayar nama besar. Tapi tetap dateng gitu orang-orang. 75 tahun bro. Nama besar banyak yang dari sana. Nah itu siapa aja? Iya banyaknya yang Inggris-Inggris. Whose line is it anyway tuh asalnya juga yang Inggris ya? Pasti udah pernah di fringe. Berarti gak yakin nih. Maksudnya mereka tuh pernah, semuanya tuh pernah ikutan fringe. Jadi kalau itu budaya orang Inggris lah gitu. Nah pertanyaan gua tuh, gua dari kemarin. Jadi teman-teman, gua tuh kan ngobrol juga ke Mos Siddiq. Pertanyaan gua adalah, mau ini berangkat dapet duit gak sih? Enggak. Terus si Mo jawab kan, enggak. Bahkan, itung-itungan aja, lu baru bisa balik modal kalau 50%? Iya. Tadi waktu pertama datang langsung ngomong, rugi ayah ini kayak gitu. Karena yang datang, yang penonton cuma 24%. Wow. Dari berapa total show? Dari 53 show. Eh, dari, kita tuh 144 show. Yang maksudnya ininya cuma 24%. Iya, ininya jumlah penonton. Okupansinya. Jual tikennya. Berarti ada satu show yang penontonnya tuh tidak ada sama sekali? Ada dua kali show kita cancel. Karena gak ada penonton. Jauh-jauh kayaknya diunggul. Tapi ada yang penuh. Ada yang cuma 3, ada yang 6, ada yang 20, ada yang 40, ada yang penuh. Yang pertama kapasitasnya 50, yang kedua kapasitasnya 110. Yang penuh itu pas di kapasitas? Yang selalu penuh, yang kecil. Oh, weekend. Pas weekend doang. Nah, itu ada juga hari, tiba-tiba hari Rabu yang biasanya kosong, penuh gitu. Aneh lah pokoknya. Nah, pertanyaan gua. Ini mabok semua gitu. Apa namanya, kalau kita nih, misalnya kita bandingin sama stand-up fest lah ya. Semua komen tuh berlomba-lomba, pengen ke stand-up fest. Karena memang dari situ orang jadi kenal. Dan ada, jadi kayak lu dipakai di event apa, job-job, jadi banyak gitu. Atau ikut suci gitu, jelas. Exposure gitu. Yang lu dan teman-teman belah-belahin untuk ke Edinburgh ini apa, bro? Gini, jumlah mungkin ya, bisa gua bilang nih, jumlah stand-up, kalau di minus sama Edinburgh kemarin, 53 pertunjukan gua, selama 28 hari. Jadi, untuk ngejar 53 pertunjukan, punya pengalaman 53 pertunjukan, 4 tahun juga gak akan ngejar, bro. Oh, kesempatan itu. Karena sifatnya show ya, bukan open mic ya. Iya. Di acara, Gak akan ngejar. Jadi, tinggal-tinggal lu punya pengalaman atau tiba-tiba gua, 28 hari pulang-pulang punya pengalaman 53 pertunjukan. Mau cari di mana? Di Indonesia gak akan bisa. Iya, iya, iya. Mau di mana, tiap hari di Ketawa Comedy Club juga gak akan bisa. Gua sehari bisa 3 show. Gimana caranya lu 3 show di Jakarta aja? Iya, iya sih. Gimana? Show, 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 3 tuh. Di Dorce. Iya, iya. Di show, show, show. Iya, iya. Udah gak ada lagi? Ini gak langsung. Gak langsung sih, bu. Enggak langsung sih, bu. Enggak langsung sih, bu. Kan sempat kontek Raffy Amat juga, mau jadi supir. Gak maksudnya, tapi, kalau lu udah dapet pengalaman itu, jenjang karirnya apa? Apakah lu, kalau kita ke New York itu, seniman Indonesia tuh mikirnya kayak gitu. Bukankah harusnya gitu? Bukankah mikir gua harus ribu kali show dulu, baru gua bagus, baru gua berhak dibayar besar. Karena kita kan disini, ya terus terang ya, gua juga mengalami gitu. Kita disini baru ikutan kompetisi gua, udah main film. Udah terkenal. Udah coba-coba korporat, makanya korporatnya gak selalu pecah. Sekarang lebih gila lagi, udah bikin spesial. Tapi, itu kan memang industri kita dapet berkah anugerah shortcut kan jadinya. Ya, tapi kualitasnya gimana? Kalau gua, kenapa gua punya dua kaki? Karena gua ngerasa karir stand-up berbahasa Indonesia gua tuh karbitan banget. Makanya lu pengen membangun karir yang memang sesuai dengan rules-nya gitu ya? Dengan rules-nya, dan memang bener lu tuh bukan siapa-siapa di sana. Lu tuh situ tuh beneran. Nah, iya. Nah, abis itu kan motivasinya lebih edan lagi. Lu liat aja, lu liat dana Pandawa deh sekarang stand-up. Suruh stand-up tuh dana Pandawa. Anjing, bagus banget. Ini Ben Danio nih, ntar lagi pulang nih. Dia tiap hari stand-up di ini. Beda banget pasti. Kemarin dia ngontek gua, Ben. Ngocap gua. Kenapa? No, itu lu syuting tiap hari apa dia, bro? Eh, syuting berapa episode gitu. Seminggu biasanya dua episode. Kenapa? Gak apa-apa. Ini orang kenapa sih gua beneran? Gak pengen, pengen diundang. Tapi dia kan udah sama Kang Mo ngomongin Edinburgh tadi, sorry ya? Dia di terusin sebulan. Dia di terusin ke Inggris, kan? Dia pernah. Oh, ininya. Ngapain open mic? Open mic yang alam sih. Dia tuh nge-tweet atau nge-igit pernah diheres di panggung lho? Di luar, di bawah. Oh, di bawah ya? Itu perlu tuh kenal. Tapi ini buat teman-teman yang datang kesana, ini pertama kali? Atau memang sudah berkali-kali? Kalau misalnya. Kalau gua dua kali. Nah ini mentalnya gimana sih kamu? Nah itu yang Edan, teh. Jadi lu baik. Gila, 50. Berapa? 54. Jadi teman-teman harus tau, Improvindo itu pernah keliling Asia Tenggara. Yes. Itu tuh pernah manggung di Jakarta, di Singapura. Johor Baru, Kuala Lumpur. Itu di Kuala Lumpurnya tiga pertunjukan, di Johornya satu pertunjukan, di Singapura satu pertunjukan. Pertunjukan keempat, kita udah males loh. Udah mentalnya udah jatuh. Dan karena sepi. Itu baru lima. Lu bayangin 53 pertunjukan. Wah macem-macem itu. Itu mah pokoknya lu sakti aja selesainya. Apa yang lu hadapin? Yang gua hadapin adalah penonton yang berbeda-beda. Misalnya? Misalnya hari ini tiga, besok dua belas, besoknya penuh, besoknya nol. Terus udah gitu. Terus udah gitu, kenapa yang ini pecah? Ini enggak. Materi sama, ini gimana. Terus akhirnya gua menemukan materi ultimate gua gitu. Gua menemukan akhirnya. Satu kalisnya 20 menit? Bisa tiba-tiba karena pada enggak disiplin, gua cuma dapet 8 menit. Tiba-tiba yang lain pada ada beberapa komedian yang 15 menit, 5 menit udah turun. Urang jadiin aja 20 menit. Siapa Regi ya? Berat-berat. Dia pasti cerita juga kayak gitu. Tapi itu bukan karena jelek, bukan karena apa. Karena itu mental. Masalah mental. Mentalnya bukan cuma mental di atas panggung loh. Mentality lu juga kan capek. Sehari dua kali manggung. Yang satu jam tiga sore, yang satu jam sebelas dua puluh malam. Yang sore ini udah pasti orangnya sober yang nonton. Yang malam pasti mabuk. Pasti. Oke. Pasti mabuk, pasti. Berarti yang paling berat yang malam ya? Ngehekling segala macem. Udah gitu, di antara dua ini lu harus flyering. Yang berikutnya lagi. Karena gue aja pake bis. Gue aja pake bis kota. Pake bis, bayar bis itu 4, ya hampir 5 pounds per hari. Oh, berarti tidak ada mobil jemputan kalau misalnya artis bikin festival. Dan festival ini, kita tuh bener festival bukan sebagai artis dan. Memang bener-bener kayak. Seniman. Iya, seniman gitu. Gak ada bro, itu di Indonesia doang kita VIP itu. Gue bisa naik bisnis kelas segala macem. Eh, disana mah bullshit, gue naik bis tiap hari. Ya lu liat aja panji di New York gak jadi siapa-siapa. Lu gak jadi siapa-siapa disitu. Gue naik bis aja, gue itu turun 5 kilo nih. Kenapa? Karena gue tiap hari jalan 8 kilometer. Demi ngirit. Gue udah naik bis itu. Gue gak ngirit. Karena gue naik bis. Kok bisa jalan 8-8 pounds? Naik bis itu 5 pounds per hari. 5 pounds per hari itu artinya berapa tuh? 90 ribu. Iya. Kali 28, kali 30. 29, 90, 90 ribu. Kali 30 ya 200, 200, 700. Iya, hampir 3 juta. Itu karena gue naik bis. Gue masih harus jalan 8 kilometer. Jauh pisah nih 8 kilometer kamu. Dana si anak-anak yang lain itu ngehemat. Ya, Liguna membeli harinya. Oh, tebak barengan berarti. Liguna sama suaminya naik bis banyak. Kadang-kadang naik taksi, naik Uber. Ini bertiga. Jalan kaki kemana-mana. Berapa kilo? Anjir. Nggak ngerti gue. Kan gue pake jam kayak gue tau. Mereka kan nggak. Lo bayangin capeknya kayak gimana tuh. Nah itu maksud gue. Gue tidur jam 9, jam 10 bangun, siap-siap. Jam 9, jam 10 bangunnya? Jam 9 malam. Jam 10 pagi bangun. Enggak, jam 10 malam bangun. Karena ada show jam 11 kan. Oh, oke. Siap-siap nungguin bus, naik bis, tiap malam kayak gitu. Kenapa nggak tidur di venue? Anjir. Nggak maksudnya? Di mana? Venue-nya kan dipake terus. Enggak, gembel-gembel juga dong. Ini misalnya venue-nya ini. Jam 4 sore ada orang. Jam 5 sore 20 ada. Oh, baru lo nanti. Nanti gue juga nungguin tuh di depan venue. Karena ada penampil duluan. Nanti 20 menit sebelum kita. Makanya jam 11 dia keluar. Kita beres-beres venue. Ngecek mic sendiri. Ini lampu sendiri. Anjir, itu mah. Gisa banget ya. Maksudnya niksa banget. Iya, kalau kata gue ya. Kalau kata gue, maksudnya itu justru friends-nya tidak menghargai senimannya, bro. Kayak bener-bener cuma manfaatin aja. Kalau misalnya nama lo gede, ya beda. Oh. Oh, ada juga yang dikasih fasilitas gitu. Ada. Ya, kalau lo Izard, Eddie Izard. Yang kemarin tuh si... Siapa yang datang kemarin ya? Aduh, gue... Eddie Brokoli. Eddie Brokoli. Eddie Sloan apa siapa gitu. Itu sama yang Foghawk apa itu. Foghawk siapa? Itu mereka pakenya teater gede. Dan memang ya ditetap sebagai bintang tamu ya. Oh, kayak artis-artis panggung utama ini panggung kecil. Kita kan panggung-panggung kecil di sekitar ininya. Tapi prosentase lebih banyaknya orang-orang yang ya kayak lo itu independen. Iya, lebih banyak. Proporsinya lebih banyak ya? Lebih banyak. Berarti lo selama satu bulan itu lo harus bawa duit sendiri. Nyari duit sendiri. Nyari duit sendiri. Nyari duit kan kita pake tiket. Tiket kita 12 pounds. Serinya berapa? Itu bagi hasil 30-70 sama... Yang 30 kamu... Kita 70. Oke. 70 bagi berapa orang? Iya. 6? 5? Paling sedikit dapet berapa kamu? Ya, kalau yang gak ada penontonan gak dapet. Yang paling sedikit dapet berapa? Ya, dikit banget, Dan. Terus udah gitu kalau student mereka cuma setengah bayarnya, 6 dolar. Tapi semuanya pada ya gimana ya, itu Mekahnya lah ya. Lo kalau ke Mekah kan juga naik haji gak mikirin... Beda bro. Karena itu beribadah aja. Ini ibadah komedi. Enggak. Enggak kalau kayak Panji jelas nih. Dia... Jelas apa? Enggak, dan-dan-dan di nyujur karena mau masuk ke bigger league gitu. Sama. Itu lo akan jadi bigger league. Lo akan menjadi komedian yang dikenal. Abis ini semua orang kenal gue. Udah ada efeknya belum? Adalah. Sekarang ini? Adalah. Berarti efeknya bukan di Indonesia dunia. Gue diundang ke Glasgow Comedy Festival, gue dikurasi di Melbourne Comedy Festival. Barking juga tetap? Sama ya, kayak gitu juga. Sampai lo nanti tiba-tiba diundang ke... Bukan, apa namanya? Montreal. Just for Life. Kalau itu nama-nama gede semua. Berarti negara-negara sebelum itu tuh kayak gini nih. Ada nih orang tolo lagi, kita undang gitu. Gitu. Emang gitu bro. Komedi itu sebenarnya si Kevin Hart itu... Dari umur berapa 14 tahun, tiap malam open mic. Open mic? Iya bro. Lo baru, iya sama aja perbedanya. Tapi show kan ini. Iya. Malah open mic gak bayar malah. Lo denger gak ceritanya Panji open mic kayak gimana? Iya. Malah bayar untuk open mic. Menurut gue lebih suka kurukuk daripada kita. Kita masih jelas itu. Lo bisa nonton pertunjukan orang. Yang nonton lo suasananya festival. Panji mah gila lo. Iya sih. Itu malah. Ini sih menurut gue the real stand-up comedian tuh bukan... Itu bener-bener... Nah tapi maksud gue, gue lebih memaklumi Panji karena sifatnya dia tuh memang babat alas ya. Kalau lo kan sifatnya sebuah festival yang memang sudah ada festivalnya, harusnya memang sudah di treat lo bukan kayak lo babat alas kayak Panji gitu maksud gue. Tapi ini kayak mentalnya... Tapi gue siapa di situ? Gue siapa di dunia? Iya sih. Panji siapa di dunia? Ini aja, ini jangan gue ya. Panji aja lo. Panji is the highest. 7 ribu orang yang nonton dia lo. Lo lihat Instagramnya berapa? Di New York bukan siapa-siapa bro. Kayak Cing Abdel. Cing Abdel tuh kalau ngomongin soal festival besar kayak Stena Face. Kalaupun dia tidak diundang, dia berani bayar untuk bisa datang ke situ. Tapi kan di situ pun sih gak beneran gak barking kan. Gak yang langsung, apa kayak beneran, kita cuma disediain tempat. Ya itu makanya manja. Kita tuh udah manjain banget lagi. Enak lagi. Iya anugerah kan. Iya makanya. Tapi yang terjarah di bagus gitu. Tapi kan lo bayangin yang potensi yang nonton lo itu setiap tahunnya ada sampai 23 juta orang. Tapi ada show yang cancel juga masih. Artinya? Ya artinya lo not good enough. Kalau lo good enough ya kayak, gue dulu pernah nonton. 2017 kan gue kesana. Gue pernah nonton namanya Dark Room. Dark Room. Dia tuh main game di atas panggung. Tahu lo pilih sendiri petualanganmu tau? Yang mana? Jadi lo milih ini. Ada dulu buku. Lo milih kalau lo pengen masuk ke hutan halaman 4. Oh gak tau gue. Ada dulu namanya pilih sendiri petualanganmu. Dia main itu di atas panggung. Nanya ke penonton. Lu bangun di sebuah Dark Room. Apa yang akan lo lakukan? Timur, utara, barat, selatan. Mana? Banyak lo kemana? Timur. 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 Wah ada ular di tengah-tengah. Apa yang lo lakukan? Bunuh ular. Lari apa? Apa? Bunuh ular. Bunuh ular. Lo mau bunuh ular tapi lo gak punya senjata. Ularnya matok lo. Dan lo matuh. Satu jam bro. Kayak gitu. Banyak yang nonton. Waktu 2017. Waktu 2017. Itu yang nonton. Gratis. Jadi pay as you wish namanya. Jadi pulang. Sukarela lah. Gue ngencleng. Karena saking bagusnya gue ngencleng 3 pounds waktu itu. Oke. Kemarin dia udah punya acara. Sama venue-nya sama kita. Kapasitasnya 70 orang. 70-100. Sold out setiap malam. Harga tiketnya 15 pounds. Saking sold outnya. Dia bikin 2 pertunjukan lagi 1 hari. Jadi dia sehari 3 pertunjukan. Sold out lagi. Lo hitung penghasilannya berapa? Ya efek dari ini ya. Itu lo nonton dia 2017? 2017. Kemarin gue nonton lagi. Karena gue punya PAS. Kan sama-sama satu venue. Itu lo nonton setelah 6 tahun materinya masih sama. Masih itu. Dia keliling dunia. Pakai itu. Karena orang-orang belum tidak ngalami hal yang sama. Sama darkroom. Dia malah punya Twitch. Ada kalau di Twitch dia bisa dapet 1000 dolar. Di Android itu yang kita suruh milih nih. Ini nikah apa enggak. Kita milih. Tapi online. Tapi ini. Semua pertunjukan ada macam-macam. Ada improv. Improv itu. Ada sekitar. 400 grup improv disitu. Ancing. Di festival itu. Nah. Lo gimana? Maksudnya. Oke lah. Membangun karir untuk berapa tahun ke depan. Biar. Tau. Kalau gue sih. Kalau gue kan ngomong sama Reggie. Reg. Gue ini ngapain nih gini-gini. Kalau gue kan lebih ke bisnisnya. Gue mau bikin comedy club di London. Jadi gue bisnis membawa komedian. Ke Edinburgh. Ke Melbourne. Ke Melbourne. Jadi kalau no. Berarti ininya lebih luar. Kalau gue itu. Tapi. Kalau lo emang pengen jadi stand up comedian. Menurut gue itu salah satu. Lo amin semangat. Karena lo gak mau jadi stand up comedian no. Jadi lo gak ada rasanya. Komedian dunia ya. Lo mah bolehnya kayak gue. Iya sih. Mbak bisnis lo seharusnya. Dunia. Dunia. Dia emang gak konak dengernya. Kalau lo seniman beramah konak. Mana? Nih. Konak gitu. Ngalisi mo gak garo. Tadi-tadi konak. Coba nonton warga wala. Yang ngaceng siapa? Coba. Dikuti komen gue. Ngaceng bang. Berarti lo seniman. Nggak. Tapi kalau memang kan ini. Absolut mo. Ke passion. Ke passion. Mereka kumah haginya. Ke sejalanan. Nikmati. Benar. Benar. Jadi kalau. Itu. Gue tuh pas denger cerita Mo Siddi. Gue tuh. Sebagai temen pasti bangga dong. Maksudnya. Tapi. Gue nanya ke lo kan Mo. Lo tuh gimana. Maksudnya dibayar apa. Ya dia babat alas gue tuh. Ya anjir mo. Lebar gitu. Maksudnya. Ternyata ya tadi. Worth it. Worth it ya. Worth it. Worth it. Karena si Kang Mo man. Nih na na nanti. Walaupun kaciri. Anjir. Nih mahu untung. Kayak harum nanti ayah we. Jadi we. Walaupun. Wah untung. Tapi laman orang nginjem. Pasti ayah we. Anjir. Berarti mana emang ngarapkan. Nanya kita. Mo. Kamani. Diri itu untung. Untuk. Jadi nginjem. Jadi nginjem. Laman nginjem. Enggak tapi itu gue salutnya loh. Maksudnya. Kita aja babat alas. Even ke Malaysia doang ya. Ini warga-warga saya nonton. Kita pernah kayak tadi dibilang ke Kuala Lalu pun dari Malaysia. Kayak it's not our market gitu. Iya kan. Jadi yaudah kayak. Gue kemarin nonton di Loki. Kerjaannya anak. Open mic-nya anak Batavia Joker. Ada satu komika. Kulit hitam. Dari Amerika. Datang. Ke Indonesia. Mau bikin show di. Siapa gue lupa namanya lah. Ada materi dia tetap optimuskan. Dev Reddy. Ya itu. Setelah ada materi optimus. Dev Reddy itu. Setelah apa aja ya. Terus. Ada apa. Orang promotor. Kayaknya si Iman juga yang ngetik. Ada promotor di Indonesia teman-teman. Yang kerjanya tuh mengundang komika-komika dari luar negeri. Untuk bikin show di Indonesia. Dan kayak. Pas. Apa namanya. Pas show pun gak laku-laku banget. Misalnya. Terus. Ngapain gitu. Maksud gue kayak. We're not even in the same market gitu loh. Jadi gini. Nigel Eng itu pernah datang ke Indonesia. Oke. Dulu. Uncle Roger. Iya. Uncle Roger itu. Dan rugi. Belum jadi siapa-siapa. Rugi dulu. Ya maksudnya siapa sih yang nonton dulu gitu. Yang kedua. Dia itu. Wah hedan. 2.500 sold out. Iya. Sekarang gak. Gara-gara dia punya konten. Iman dua-duanya yang bawa. Tapi ada yang dibawa. Jangan nama-nama yang unknown. Iya. Bill Belis juga. Bill Belis itu sekarang kalau dibawa kemana-mana. Kumar juga ya. Dia bisa telepon-telepona nama Bill Belis. Bill Belis ini siapa Billy Ellis? Bill Belis itu. One of the biggest name in comedy juga lah. Di UK. Oh. Kumar juga bawa. Kumar ya. Terus siapa? Jason Leong. Kalau Jason Leong kan emang. Itu. Open mic-nya bareng gue sama si. Oh. Reggie di Malaysia. Ya ini mas simple nanya. Kalau kamu kan udah-udah internasional gitu. Nah kalau kita setiap kembali yang masih lokal. Nya open mic gue. Kala mana-mana gitu. Reg di Bayar Sabra. Misalnya pertunjukan anon. Datang gue. Jadi untuk temen-temen yang nonton episode ini. Jadi lu tuh bersyukur. Karena lu tau banget dapuran kita. Kalau komika tuh membongan karir gimana ya. Iya. Jadi gak ada lagi omongan yang kayak. Instant nih main film gitu. Padahal kan di belakangnya mereka berusaha juga. Mau sih idik lo. Sampai ke Scotland Flyer Ring lo aja. Kan naonan. Tapi kalau suatu saat kita lihat mau si dik ini bikin show di Madison Square Garden. Gak nyampe gue gak. Amin gitu. Gak bakal. Gue tau. Ngukur diri. Tapi ya. Mungkin gue bisa bikin acara orang di Madison Square Garden. Iya show bikin show di Madison Square Garden. Jadi intinya lebih ke mending mengikut orang-orang Tolol yang mau main murah lagi di acara gue. Karena beneran lo sampai temen-temen ya kalau yang nonton Senapes kemarin seharusnya kita tuh ada satu segmen komika basing di semua. Tapi karena mereka berangkat ke Edinburgh membawa nama Indonesia akhirnya segmen itu dihilangkan gitu. Sepenting itu ada komika-komika Indonesia yang sedang berjuang membangun karir internasional membawa nama Indonesia juga gitu. Iya karena itu. Disana lo bayangin si anak-anak Bali sekarang. Itu seminggu 4 kali kan. Seminggu 4 kali artinya sebulan berapa? Seminggu 4 kali sebulan 16? 16. 12 bulan? 16 kali 12. 16 kali 162? 172. Dia harus ngejar setahun dulu tuh. Oh iya. Lu setengahnya aja dapet di sebulan. Gue sekarang pengen nanya gini. Dari berapa komika? Berlima. Ada pasti ada yang pecah, ada yang tidak gitu. Ada yang bener-bener jatuh mentalnya sampe anjumas. Ada ya Benanio, Regi, gue. Yang justru yang paling konstan itu adalah Dana Pandawa. Nah buat yang belum tau Dana Pandawa ini adalah? Gue juga gak tau Dana Pandawa yang mana ya? Yang suka ini sampah-sampah. Sama dia punya bis Pandawa 87 aja. Dana itu dulu GM-nya ketawa komedi ke? Dulu timnya Ramon. Oh tau, 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 tau. Mereka dengan opa Joselito gitu-gitu. Terus tapi akhirnya insat. Nah jatuh mentalnya kan kalau penonton udah biasa lah ya. Apa? Dari materika, Jadi gini, kalau pertama itu kita masih semangat tuh. Minggu pertama tuh semangat. Wah, semangat. Iyalah, euforia. Euforia. Yang kedua mulai bertanya-tanya, kita ngapain disini gitu. Mulai jatuh filsuf. Karena mulai capek. Aduh penontonnya kok gak banyak-banyak ya. Kenapa random banget penontonnya kayak gitu. Terus mulai nih kegagalan-kegagalan. Ada review jelek, ada segala macem tuh. Kena dah di dulu. Review jelek itu mereka nge-review di mana? Di website. Anjir. Meskipun banyak review yang bagus, Tapi komedian emang ngeliatnya yang jelek doang kan. Sama kayak kita nih, Konten kita kalau ada komedian yang jelek, Gue kepikiran. Wah itu, Kalau lu lagi jauh dari keluarga, Lu ilang duit. Istilahnya kan itu lu ilang duit disana ya. Ilang duit. Terus udah lu capek, lu segala macem. Ngeliat review jelek itu udah kayak dipukul pake kapak gitu. Apa review paling menyenangkan? Review kita tuh cuma dibilang gini, Gak ada istimewanya gitu. Terus orang Indonesia-nya, Karena waktu itu gue masih berdua ya sama Reggie. Orang Indonesia-nya cuman berdua, Cuman 20-30 menit, Sisanya orang-orang bule juga gitu. Padahal jodohnya East, Midwest. Ya padahal jodohnya memang East, Midwest. Lah kan emang itu faktanya gitu kan? Emang gitu. Biasanya Indonesia emang dikit yang Ngambil-ngambil semua kan orang bule. Yang nge-reviewnya tuh orang Indonesia. Yang nge-reviewnya. Ya apa-apa reviewnya tuh? Indonesia tuh nge-review. Pake bahasa Inggris. Gak maksudnya acaranya gak sespesial itu. Acara si Mote namanya East, Midwest. Itu tuh gak spesial. Karena ternyata orang Indonesia cuman dua. Sisanya orang bule-bule juga. Terus lawakannya juga Facebooker banget. Cringe lah cringe. Facebooker banget. Itu orang bule ngomong gitu? Ngomong gitu. Mereka seterbuka itu. Maksudnya kan takutnya cringe itu Karena mungkin karakter bangsa Atau masyarakat disambil beda. Ya kita kan gak tau. Kita kan gak tau. Gue juga gak tau itu pertunjukan yang mana. Oh iya. Itu di ngomongin Reggie apa ngomongin gue. Gue gak tau. Tapi di komen di kolom East, Midwest. Tapi kan kita evaluasi aja. Gue ngerasa itu ke gue. Reggie ngerasa itu ke dia. Lu evaluasi tiap hari? Evaluasi tiap hari. Pokoknya seminggu ada dua kalian evaluasi. Atau kombut. Ada batasan-batasan materinya disana? Ada. Materinya. Sebenarnya materinya boleh bebas. Cuman memang karena sekarang dunia itu lagi sensitif ya. Jadi lu gak bisa punching down gak bisa. Pancing down itu bukan pancing daun aja. Lu ngehajar orang yang disable. Lebih tertindas gitu. CW. Paso gini. LGBTQ. Punching down itu menjadikan objek. Orang-orang yang memang sudah jadi objek gitu lah. Dan kira-kira. Makanya lu kalau itu harus punching up. Kalau coki itu punching down lah sering. Iya, iya, iya. Pancing down. Pancing down. Pancing down. Pancing down mayoritas kan? Mayoritas apa? Dia kan ngomongin orang cacat segala macam. Iya, iya. Gaun banget dia. Agama. Agama yang paling mayoritas yang diserang. Kalau agama pancing up dia. Oh berarti? Bicara agama. Iya. Ngeritik agama. Ngeritik pemerintah. Itu jauh lebih bisa diterima. Dibanding men? Daripada ke hak asasi. Ke ngomongin. Kayak gue fat jokes itu udah gak bisa diterima. Kan alasannya apa sih? Gue penasaran lah. Fat jokes itu dianggap punching down. Karena kan ada fat shaming. Ada segala macam. Orang gendut itu dianggap gak berdaya. Itu kata poponte adan. Makanya poponte kesel. Sosok kaum open minded. Tapi giliran disenggol gak terima. Iya, betul. Itu sampai ada dua pertunjukan yang di cancel disitu. Gara-gara pancing. Tapi itu mah yang satu agak parah ya. Karena mendegradasi wanita ya. Sampai di cancel show-nya hilang gitu? Hilang. Sepanjang fringe? Sepanjang fringe. Nah itu juga dikritik. Sama seniman juga dikritik. Fringe kok jadi kayak gini? Yaudah lu kalau misalnya lu tersinggung, lu gak usah dateng. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Iya, iya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi tetap di cancel. Atau review jelek. Makanya itu jadi kontroversi. Baru pertama kali. Oh baru pertama kali. Nah fringe ini juga adalah festival di mana senimannya banyak yang bunuh diri. Tapi tahun ini gak ada. Kenapa? Karena ketangki skipper. Karena depresi. Ketangki skipper dan gak jadi bunuh diri. Hebat itu tuh. Ketangki skipper gak jadi bunuh diri. Aduh anjing. Aduh anjing. Juga banyak yang pulang ke Bandung. Balik Bandung. Kok lu gak bunuh diri? Gue baru dapet ilmu nih disini. Berarti Eropa tuh tidak sebebas itu ya maksudnya tuh. Oh apalagi sekarang. Berstand up ya. Apalagi sekarang. Yang seharusnya lebih bebas sekali gue pikir. Lu harus nginterview Sadia. Karena Sadia baru pulang sebulan juga di Melbourne. Ah boleh kita undang Sadia Maruf. Sadia itu cerita. Kalau di Melbourne sampai harus tanda tangan. Tak tak. Bahwa? Bahwa kita gak akan punching down. Kayak di Jepang. Disana tuh sampai nanda tangan. Jadi stand up fast. Jikom fast. Itu jauh lebih bebas daripada manapun. Iya lah. Indonesia loh. Gila loh. Berbahagia lah yang hidup di Indonesia. Gak usah sosokan kebule-bule. Gak berarti di Edinburgh tuh gak ada tiktokers yang. Gini-gini ya. Gak ada ya? Gak kayak di Indonesia ya. Oh tapi kalau lu bikin acara misalnya. Ada yang namanya. Anak saya. Kemodian. Kemodian sih. Itu isinya. Kemodian. Orang kemo. Orang-orang kemo. Disana. Orang-orang survivor. Kanker itu penuh terus. Terus ada cewek yang terkenal gara-gara anjing budak saya. Anak mencang. Lagi syuting. Ada. Jadi. Cukurukuk. Terus. Ada. Cukurukuk. Enggak. Jadi ini apa. Operasi. Tiba-tiba something wrong gitu. Terus. Cukurukuk. Gede-gede-gede-gede gitu. Dia bikin show tentang. Dia tuh ramai terus. Soal gay. Soal. Pokoknya orang-orang yang tertindas tuh. Banyak. Kayaknya kalau dimanapun bikin show. Jualannya ngomongin tentang. Cukurukuk. Rame dah. Gak harusnya tambah gede-tambah gede dah. Gak. Tapi tadi katanya. Bintang rame. Gak boleh ngomongin. Ananda Jules. Waduh deh banget. Melly. 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 Papaya gantung. Papaya gantung. Ada. Lu dah liat. Ada podcast juga namanya Bro Musang. Tonton. Tunggu temen. Bro Musang. Kok Bro Musang apa? Ada podcast. Bro Musang itu karya mereka juga. Jadi podcast tapi buka-bukaan gitu. Ananda Jules. Itu temen favorit gue. Ada juga temen favorit. Ada gimana temen favorit itu? Bacol itu. Eh pertanyaannya adalah. Tadi lu udah kelar gak? Apa sih tadi gue nanya apa ya? Sudah. Ananda Jules. Gak rasanya gimana Ananda. Tadi tadi nanya apa ya? Kenapa Panji gak ikut? Panji gak bisa karena anaknya liburan. Oh tadinya mau dia pengen. Wah konak juga dia dengernya. Iya. Dia kan lagi sesuai dengan mimpin itu. Nah Amerika tuh gak punya. Iya. Festival sekota itu. Yang punya itu Brighton. Tentu saja Kanada. Di Perth ada. Di Sydney ada. Nanti di Melbourne ada. Gue Maret sebulan. Pertanyaannya adalah. Indonesia ngapain harus sampe beli license franchise Prince? Gak beli. Kerjasama aja. Oh kerjasama. Kerjasama. Antar pemerintah. Apakah itu se... Karena di Indonesia orang juga gak sepeduli itu dengan nama Freeze deh kayaknya. Tapi penting banget bro. Karena Fringe itu. Itu. Pemasukan kota Scotland. Eh kota Edinburgh. Itu dari. Apa namanya. Gross national product. Apa-apa yang gue gak ngerti. Itu 30% nya. Iya. Gara-gara festival itu. Gue setuju. Tapi maksud gue. Kenapa Indonesia gak bikin IP sendiri aja. Gak usah pake Fringe gitu. Yang Indonesia aja. Itu kalau lo punya IP nya Fringe. Toh kan punya Indonesia juga. Kan lebih dikenal di dunia. Dipromosiinnya sama Fringe Group. Ya berarti ini juga bisa ningkatin apa. Pemasukan dari wisata asingnya kan. Itu bener-bener orang tuh datang. Nah hebatnya si Edinburgh Fringe adalah. Working visa free. Jadi lo gak perlu pake visa kerja. Area itu selama 30 hari. Gak perlu pake visa. Oh berarti lo kesana juga bukan visa kerja. Visa liburan. Lepas lo ke London. Stand up di Kedubes. Itu kan di acara Kedubes. Bebas juga juga. Bebas. Kan gue gak dibayar juga. Oh sudah nanti dibayar. Itu mah tim nasional itu. Menghibur rakyat Indonesia. Dipanggil negara itu. Eh pemajikan. Justru negara harusnya membayar mahal dong. Enggak lah. Iya lah kan. Tapi dong-tong negara itu pemajikan selama sebulan gitu tuh. Iya saya nyari uang dulu. Ninggalin duit. Tapi kalau memang disitu. Kan ada kumar kemarin. Salah satu. Makanya bisa bayar ketawa juga. Kalau emang salah satu syarat yang kita bisa maksimal tampil ada. Yang biasa jauh dari keluarga. Danimah bisa. Sebelas bulan kan jauh dari keluarga. Aman-aman aja. Bisa dia ke Prince. Iya asalnya duit nah weh. Si Iyotit tak nge-barking gak? Tapi MLI itu harus ke Prince semua. Pulang tuh punya banyak ide pasti. Gak ada. Gak kemarin juga sebenarnya ke Jepang itu ada kebanggaan sendiri buat Patrick itu. Jadi ngasih tau ke anak-anak. Ini loh. Lu berapa kan Jepang? Gak si Arya doang. Arya sama Coki. Ada yang bisa didapet oleh mereka jadi sudut pandang lain. Apa Tokyo Prince? Bukan gak. Menurut gue. Cokuruku. Gak. Menurut gue at least ke Perth. Kalau gak ke Melbourne. Karena tiket dari Bali itu cuma 2 juta rupiah. Bolak-balik 4 juta. Ini untuk apa nih? Untuk nonton? Buat ke Melbourne-nya. Iya. Maksudnya saran lu itu sebagai penonton? Iya. Daripada kayak Edinburgh kan tiket 19 juta ya. Harus visa segala macam. Ini juga pakai visa. Tapi dari Bali ke Melbourne itu cuma 2 juta 400. Dari Bali ke Perth cuma 2 juta. 2 juta kurang 100 ribu. Sama kayak ke Bangkok. Tapi di Bangkok legal. Ini yang meninggal Bangkok. Tapi di Indonesia kamu akan sesukses seperti di Scotland gak? Kira-kira Prince. Ya itu. Kita tuh harus mikir. Kemarin itu sama teman-teman di Kairos. Sama teman-teman di Indo Fringe itu. Mikir bahwa ini baru tahun pertama. Kita akan bikin small dulu. Kan dukungan pemerintah udah ada. Nanti. Ya kan. Bayangin Edinburgh Fringe-nya udah 70 tahun. Iya, iya, iya. Indonesia baru tahun pertama. Artinya. Untuk penonton. Nanti Indo Fringe di bulan? November. 9 sampai 19. 9 sampai 19 November akan ada Indo Fringe. Itu adalah festival art ya. Berarti ya. Art festival ya. Bukan komedi festival. Performance Art Festival. Eh enggak, kalau yang Indonesia art festival. Art festival. The biggest art festival in Indonesia. Jadi lo harus datang, itu ada di Jakarta terus? Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali. Jakarta itu tanggal 9 sampai 19. Di Bali cuma weekend terakhir. Oke. Itu nanti teman-teman wajib merasakan festival art. Dimana lo bisa datang untuk menonton banyak sekali pertunjukkan. Ada stand up? Betul. Ada stand up? Ada stand up, ada. Ada, ada improve? Ya improve. Dan komika-komika luar? Komika luar ada. Komika luar ada, komika-komika. Tapi masih bayaran ya semua. Bayaran ya? Ya maksudnya masih, kalau yang luar tuh masih, mereka nggak datang sendiri gitu. Mereka datang dibayar. Sama, dulu juga Fringe kayak gitu. Jadi ada beberapa komedian emang dibayar buat main. Oh ya untuk naikin namanya dulu. Ya naikin nama, biar penontonnya banyak. Terus si promotor dapet keuntungan. Tapi disinilah, seperti tadi, Fringe itu. Bahwa non-komedian before. Ya, tau komedian atau tau performer sebelum mereka terkenal. Nanti cekorong Indonesia, ah nonton suci jeng suca. Nanti cekorong Indonesia, ah ngewe terkenal jeng kan udah pasti wawu. Terima kasih kamu udah datang ke sini. Nih, oleh-olehnya luar biasa banget. Respek lah anjing, maksudnya. Gue kayaknya nggak mampu. Kayaknya banyak pertanyaan lain itu mah nggak perlu ya. Tapi itu respect banget gue sebagai temen dan sebagai sesama kolega profesi. Gue respect banget yang dilakuin Mo ini bukan cuma buat dia sendiri. Ya, lu siapa? Ya buat gerbong di belakang lu yang ikut. Betul, dan bisa meningkatkan, apa waktu Panji ngomong kesini tuh. Anak-anaknya, kikian, orang tanya. Gue tanya. Berarti emang, yuk berarti. Ntong lah, tolong dikitkan. Ntong lah, lewannya bener. Jadi apohi atur TikTok. Ntong lah, tapi ini kabar terpulau. Ini kita tayang kapan ya? Masih. Apa nggak tayang lagi kayak dulu? Nah ini Bapak Produsen. Bisa, bisa dipercepat. Bisa dipercepat. Nah, jadi yang pertama. Jangan, jangan. Bahkan ini udah kelamaan. Pengumuman gue yang pertama, ketawa Komedy Club akan hidup kembali. Nah itu. Nah itu. Terus, jadi awalnya gini. Gue harus cerita nih. Ketawa Komedy Club itu, gue bisa yakin, bikin dulu. Karena gue yakin ada dua orang yang bisa ngejagain. Yaitu? Namanya, McDanny Samarino Finadi. Anak Ugawean ya. Waktu dulu tuh. Cuman? Cuman, pas lagi opening, hilang. Literally hilang, nggak bisa dikontek. Mudah-mudahan yang sekarang, meskipun sekarang banyaknya ngejagain. Ada Oza, ada anak-anak ketawa yang lain. Besar, karena ketawa juga itu. Jadi mohonlah itu. Ayolah, kita dengan senang hati lah. Itu, apa, kita jadi host tetap kalau ada acara. Gas ya, Dania? Gas. Saya dukung juga sama Comica. Soalnya Comica bisa, kita bisa streaming dari sana. Nah, karena gue sama Dania kan memang campaign kita tahun ini sampai tahun depan adalah ngemuatin konsep duo. Jadi, kalau memang lu memberikan space untuk kita terus nge-host apapun acaranya, kita senang banget. Asal jangan dulu dibawa kayak Dean Bert yang nggak ada pinya ya. Yang harus bayar bis 5 pound, barijang lempang, 8 kilo. Aiman mending KGBK. Mending Aiman lengit deh. Mana jiwa seniman lu? Ada. WS sih emang dititah meeting ke HSE. Kelihur. Kelihur WS ya emang. Dan supaya silat rahmi tidak putus, minyam seratus lah. Gak wah kan. Oh, anjing mending yang memanjikan yang budak urah kan. Jadi, buat reno. Kelihur WS. Kalau manjikan mana, terus bisa dipakai kan? Enggak, bisa. Oh, bisa. Kan kemarin sementara dipakai. Ya, tuh, manjah dipakai wajah. Yang dipakai manjah, gue diobrolkan ke mana. Kapan terakhir? Tidak, anjing sancar mana kayak di Inberg, mo. Pagi, liat deh. Kacauan orang benang. Jadi, abis itu gak dapet jatah. Mos Sidiq membawa dua berita baik setelah pulang dari Inberg. Satu, akan ada Inberg Fringe. Kedua, Indofringe. Eh, Indofringe. Dan kedua, Ketawa akan aktif kembali. Mudah-mudahan bulan depan udah bisa reopening. Dan ketiga lagi, akhir tahun, Jikonfes ya. Lu terlibat lagi gak? Ya, Jikonfes gue terlibat. Ini lagi ngejar, ada namanya Guzman Junior dari Amerika Filipina. Guzman. Tapi ini juniornya, junior si Guzman. Oh. Adi-adi. Sama Nina Conti. Ventriloquist. Nina Conti? Nina Conti. Dulurnah Nina Conti. Siapanya ini? Jadi Guzman, Jeng, si Budi Kusuma. Itu berani internal di Bandung. Budi H. Budi H. Kan Ventriloquist, Bandung. Itu yang ditiru oleh Ernest ya, Budi H. H. Yang sama-sama-sama, Nuhun Pisan. Terima kasih, Mo Siddiq. Terima kasih, teman-teman. Masih pengen buru-buru aja. Hah? Azani, Azani. Oh, Azani, Nagrif. Kepotong. Emang mana soalan, Togge? Enggak, suaranya. Oh, suaranya. Assalamualaikum. Terima kasih, teman-teman. Suara-teman di Itara Suara-teman. Dadah. Dadah. Wuh. Wuh-uh. Terima kasih telah menonton!